Kita akan membahas soal-soal akutansi yang pertama Soal pertama, soal dasar akutansi dalam persamaan akutansi Transaksi penerimaan penghasilan dari usaha mengakibatkan Ya, ingat ada kata-kata penerimaan berarti kasnya bertambah Karena ini pertanyaannya persamaan akutansi Kan berarti cuma harta sama dengan hutang ditambah modal Berarti kas masuk harta Kemudian gak mungkin hutangnya bertambah tapi berwaru terhadap modal ya Berupa penerimaan atau pendapatan Berarti penghasilan ya harta bertambah dan modal juga bertambah Jadi jawabannya adalah B Jadi modal berupa pendapatan Nanti masuk ke dalam keterangan ya Nanti masuk ke dalam keterangan yaitu pendapatan Tapi khusus untuk persamaan dasar akutansi yang berpengaruh terhadap modal dan harta Dalam hal ini adalah kas Oke, kemudian nomor 2 TOUGM Persamaan dasar akutansi merupakan penjabaran dari keseimbangan yang ada pada salah satu unsur laporan keuangan Jadi laporan keuangan itu adalah laporan neraca Yang terdiri dari harta, hutang, modal Kemudian ada laporan laba rugi Yang terdiri dari Ya, pendapatan Akun-akun pendapatan dikurangi akun-akun berban-beban Kemudian laporan perubahan modal Ya, perubahan modal Ini modal Akhir Sama dengan modal awal Ditambah laba Dikurangi praif Nah Ini pertanyaannya PDA Merupakan penjabaran Ya, persamaan dasar akutansi penjabaran dari laporan apa? PDA itu terdiri dari harta hutang modal Berarti Termasuk laporan neracang Oke, nomor 3 Apabila harta bertambah 500 Ya, tadi harta bertambah 500 Kemudian utang Juga bertambah 200 Maka modalnya Tadi ingat rumusnya harta Sama dengan utang ditambah modal Nah, disini sudah ada 500 ribu Sama dengan utangnya 200 Nah, biar ketemunya 500 Maka ini harus ditambah 300 Ya, ini bertambah Berarti modalnya Bertambah 300 ribu Oke, next Nomor 4 Transaksi yang mengakibatkan Harta berkurang 200 Utang berkurang Ya, hartanya berkurang 200 Berarti dia Ya, setelah membayar Apa ini? Utang Kan harta berkurang 200 Utang berkurang Yang sama Berarti pembayaran Utang Atau pelunasan utang Ini sudah jelas ya Ingat, utang Berkurang Bayar utang dari apa? Kasnya juga Berkurang Kas dalam hal ini adalah Harta juga berkurang Harta juga berkurang Kemudian nomor 5 Guna menyusun raca Yang datanya berasal dari PDA Diambil dari Ya, ingat tadi PDA Itu terdiri dari Harta utang model Nah, harta utang model ini disebut dengan Laporan Neraca Nah, kan menyusun neraca Jadi ada kata-kata neraca Berarti cari yang ada harta Utang dan model Oke, kita lanjutkan Yang nomor 6 Bengkel ABC memiliki data Ada aktifa Atau harta 50 juta Utangnya 17,5 juta Berapakah model perusahaan? Ya, tinggal-tinggal Terumusnya harta Sama dengan Utang Ditambah model Hartanya 50 Utangnya 17,5 Tak buat 17,5 juta Biar gampang Ditambah model Berarti ini pindah ruas 50 Menjadi main 17,5 Sama dengan model Berarti modelnya adalah 32,5 juta Ya, jawabannya adalah PING Nomor 7 Berikut merupakan rumus persamaan Akuntansi yang benar Ingat persamaan akuntansi Rumusnya gampang Harta sama dengan Utang ditambah model Ya, jawabannya pasti E Next Kemudian nomor 8 Dibeli perlengkapan Salon dari toko sinar bakti Sebesar 10 juta Dengan kredit Ingat, dengan kredit Berarti berpengaruh terhadap Transaksi Utang Nah Jadi, kalau dibuat Ini aktifa Ya, sini pasifa Sini ada Perlengkapan Sini ada Utang Nah, perlengkapannya Berarti bertambah 10 Utangnya juga Bertambah 10 Ingat, kalau bertambah Jangan dikasih kurung Berarti Atau aktifa berubah Perlengkapan bertambah Utang juga bertambah Next Kemudian Nomor 9 Apa yang dimaksud dengan Harta Jelas Harta adalah Kekayaan Sumber ekonomi perusahaan Yang berubah Benda berwujud Ya Benda berwujud Ya, seperti Peralatan Perlengkapan Ya Ini masuknya Aktifa Aktifa Lancar Dan tetap Dan tidak berwujud Mempunyai nilai uang Yang mendatangkan Manfaat Pada masa Yang akan datang Jelas jawabannya Adalah A Dia nomor 9 Keharusan Membayar Kepada pihak lain Dalam jangka Waktu tertentu Ya Keharusan Membayar Berarti Namanya Utang Ingat Nama lain Utang Adalah Kewajiban Kewajiban Membayar Utang Ya Kepada pihak lain Kemudian Nomor 11 Hak Kekayaan Pemilik Ya Kekayaan Pemilik Itu namanya Adalah Har Harta Tadi Nama lain Harta Adalah Aset Atau Aktifa Nah Kepada pihak lain Terima kasih.